Konglo Senjin menampar batu di dekatnya sehingga hancurlah batu. Heh, sudah kuduga kau akan banyak membantah. Banyak sekali musuh-musuhku dan sekarang pun aku sedang dikejar-kejar mereka. Di antara mereka adalah Banpilo Chia, Hek Giamlo Tokoh Setan Baru yang mewakili hitan, Pou Kai Ong Si Raja Pengemis Baru yang jahat, Matai Kun Orang Bengkau yang murtad, dan terakhir ada pula Tok Siau Kwe I. Ahaha tanpa sadar Kwe E Seng berseru kaget. Hem, kau kaget mendengar nama Tok Siau Kwe I. Benar, dia adalah putri Bengkau Chu yang dulu menjadi tunanganmu kata Konglo Senjin sambil memandang tajam. Diam-diam Kwe E Seng mengeluh. Kiranya peristiwa 20 tahunan yang lalu itu telah diketahui pula oleh kakek sakti ini. Mereka adalah orang-orang jahat, akan tetapi tidak mempunyai urusan pribadi dengan saya, Paman. Pernah saya mendengar nama mereka yang terkenal kejam, akan tetapi kiranya hanya Banpilo Chia seorang yang menimbulkan dendam di hati saya karena dialah pembunuh keponakan muka H. U. Kim Lin. Hah, segala urusan wanita. Bagaiku yang terpenting adalah karena mereka ikut bersekongkol merobohkan kerajaan Hon sehingga kini berdiri kerajaan yang menamakan dirinya kerajaan C. O. U. Pendeknya, kau membantuku atau tidak menghadapi mereka? Kalau Paman diancam dan diserang, saya tentu akan membela Paman. Akan tetapi mencari mereka untuk memusuhi? Benar-benar kurang cocok dengan. Pada saat itu terdengar pekek dari puncak. Samar-samar terdengar suara K. H. U. Gin Lin menjerit memanggil suaminya disertai pekek minta tolong. Selaka bagaikan kilat menyambar, tubuh W. E. Seng sudah berkelebat dan seperti terbang saja ia berlari ke puncak. Kakek lumpuh itu pun bangkit dan menggunakan sepasang tongkatnya berlari mengejar, akan tetapi wajahnya sama sekali tidak membayangkan kekhawatiran, bahkan mulutnya tersenyum dingin. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati K. W. E. Seng ketika ia tiba di puncak. Dari jarak jauh ia melihat istrinya, K. H. U. Gin Lin, sedang bertanding seru melawan seorang laki-laki yang berjenggot pendek, berambut panjang seperti saikong dan memegang sebatang pedang. Istrinya pun berpedang, akan tetapi pedang di tangan istrinya itu tinggal sepotong, agaknya patah ketika bertanding. Laki-laki lawan istrinya itu hebat ilmu pedangnya, dan istrinya yang memang kurang berlatih terdesak hebat sekali dan berada dalam keadaan bahaya. Lemoy, lari teriak K. W. E. Seng dengan wajah pucat karena ia maklum bahwa setiap detik nyawa istrinya terancam bahaya. Ujung pedang lawan itu sudah mematahkan semua jalan keluar dan sudah mengancam hebat. Mendengar teriakan ini, Gin Lin timbul semangatnya dan memutar pedang buntungnya, namun sekali tangkis pedangnya terlepas. K. W. E. Seng meloncat dan mengeluarkan seruan keras sekali seperti seekor Garuda memekik, namun terlambat. Gerakan pedang laki-laki itu amat cepatnya ketika menusuk dan bles ujung pedangnya amblas ke dalam dada kiri K. H. U. Gin Lin. Hanya beberapa detik K. W. E. Seng terlambat. Melihat hal mengerikan ini K. W. E. Seng mengerang. Tubuhnya mencelat maju dan tangan kirinya menampar. Krak! Hebat bukan main tamparan ini. Tepat mengenai kepala penyerang yang masih memegangi gagang pedang yang menancap di dada kiri Gin Lin. Dan seketika pecah kepala itu, kedua biji matanya terloncat keluar dan otaknya munkrat bercampur darah, tubuhnya terkulai tak berfernyawa lagi. Dengan gerakan aneh K. W. E. Seng menyambar tubuh istrinya yang terhuyung-huyung. Pedang itu masih menancap di dada kiri. Tak berani K. W. E. Seng mencabutnya, karena ia maklum bahwa hal itu berbahaya sekali. Dengan pedang menancap, berarti darah masih tertahan sementara. Ia memeluk dengan hati hancur karena mendapat kenyataan bahwa nyawa istrinya tak mungkin dapat tertolong lagi. Pedang itu menancap terlalu dalam, hampir menembus dada. Lin Moi, oh, Lin Moi ia mendekap dan air matah, turun bertitik membasahi pipinya. Gin Lin membuka matanya dan tersenyum. K. W. E. Koko, aku puas, akhirnya aku dapat mengorbankan nyawa untuk berbakti kepada orang tua dan keluarga, untuk kerajaan Teng. Aku puas, dia, dia, sengaja datang mencari aku. Begitu aku mengakui namaku, dia, terus menyerang. Ia terbatuk payah, lalu merangkul leher suaminya, mencium pipinya. Koko, jaga baik-baik anak kita, kawinkan dengan Bu. Song, tiba-tiba matu itu terpejam, leher itu lemas dan nyawa gin Lin meninggalkan tubuhnya. Lin Moi, K. W. E. Seng mendekap muka istrinya itu ke dada. Sejenak ia memejamkan mata, menahan napas. Kemudian ia sadar kembali, perlahan mengangkat tubuh istrinya, membawanya masuk ke dalam pondok. Ketika ia keluar lagi dengan muka pucat, ia melihat Kong Loh Seng Jin ikut mengamuk, menusuk-nusuk mayat laki-laki itu dengan kedua tongkatnya sampai hancur lebur. Dia adalah seorang di antara musuh-musuhku. Lihat ini, di sakunya ada surat tantangan Ban Pilocya ditujukan kepadaku. Aku mengenal dia ini seorang jagohan di pantai timur yang ikut bersekutu menjatuhkan kerajaan Han. K. W. E. Seng tidak memperhatikan ucapan itu, akan tetapi ia menerima surat itu dan membacanya. Sebuah surat tantangan, ditanda tangani oleh Ban Pilocya yang isinya menantang Kong Loh Seng Jin datang ke muara sungai kuning di Laut Pohai. Aku akan mencari mereka kata Kong Loh Seng Jin dengan suara geram. Seperti dalam mimpi K. W. E. Seng menggelengkan kepalanya. Harap Paman berangkat lebih dulu. Aku tidak berjanji apa-apa, akan tetapi kalau Paman bertemu dengan mereka, katakanlah bahwa Kimo Tai Su akan menemui mereka, biarpun mereka bersembunyi dalam neraka sekalipun. Kong Loh Seng Jin mengangguk-angguk. Begitupun baik, akan tetapi bulan pertama tahun depan mereka berkumpul di lembah sungai kuning di Laut Pohai. Nah, sampai ketemu lagi kakek itu tanpa mempedulikan kematian keponakannya, lalu berkelebat dan pergi dari puncak Minsan. K. W. E. Seng memasuki pondok, berlutup di samping jenazah istrinya, menahan getaran hatinya ketika mendengar suara busong dan engeng di luar pondok. Terdengar engeng berseru tertahan dan busong yang juga kaget. Agaknya mereka menemukan mayat yang hancur di luar pondok, dikir K. W. E. Seng seperti dalam mimpi. Lalu kedua orang muda itu berlari-lari, memuka pintu pondok dan ayah tanda seru engeng lari mendekati ayahnya yang duduk bersilah seperti patung, kemudiannya memandang ke atas pembaringan depan ayahnya. Ibu ia memeluk, lalu melihat pedang yang menancap di dada ibunya. Ibu, ibu, ibu uengeng memeluk dan terguling, pingsan di samping mayat ibunya. Semenjak kematian istrinya, K. W. E. Seng atau Kimotaisu berpekan-pekan selalu duduk termenung, bersemedi di dalam kamarnya. Jarang ia keluar, jarang pula ia suka makan hidangan yang disediakan putrinya. Puncak Minsan seperti kosong, sunyi dan gelap, seakan-akan selalu tertutup mendung kedukaan. Biarpun di dalam hatinya Kimotaisu tidak pernah mencinta istrinya seperti seorang pria mencinta wanita, namun ia mendapatkan seorang istri yang berbudi dalam diri Ginlin seorang teman hidup yang menyenangkan dan ia merasa amat iba kepada wanita itu. Kini ia merasa menyesal mengapa hatinya tak pernah menjatuhkan cinta kasihnya kepada Ginlin, wanita yang demikian baiknya, melainkan masih saja terikat kepada Lusian. Ia merasa menyesal dan berdosa kepada istrinya. Ia harus membalas dendam. Biarpun pembunuh istrinya telah ia bunuh pula, namun ia harus mencari orang-orang yang memusuhi Kong Lo Seng Jin dan istrinya. Keadaan yang merupakan perubahan besar ini amat mempengaruhi pula jiwa Kwe Eeng. Gadis ini menjadi sedih melihat ayahnya yang selalu termenung dan berduka seperti seorang yang kehilangan semangat. Sore hari itu Kwe Eeng baru keluar dari kamarnya, akan tetapi ia tidak melihat putrinya, hanya melihat Bu Song yang sedang duduk di depan pondok membaca kitab. Melihat gurunya keluar, Bu Song cepat menghentikan bacaannya dan segera memberi hormat. Suaranya terharu ketika ia berkata, maafkan Teocu yang berlancang mulut, suhu. Akan tetapi Teocu ingat betapa tidak baiknya membiarkan diri hanyut diseret dan ditenggelamkan perasaan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa dilawan. Bukankah akan berubah menjadi racun yang lemahkan batin? Sejenaki Motaisu memandang muridnya yang berdiri dengan sikap hormat dan yang menundukan muka. Ia tersenyum pahit dan menjawab, Terima kasih, Bu Song. Aku tidak lupakan kenyataan itu. Akan tetapi, ah, betapa lemahnya manusia. Dan engkau tidak tahu pula betapa hebat penderitaan batinku selama itu. Akan tetapi, bukanlah peristiwa ini saja yang membuat hatiku jatuh, muridku, melainkan hal-hal yang mendatanglah yang membuat aku prihatin. Aku harus pergi, akan tetapi betapa aku dapat meninggalkan eng-eng seorang diri. Bu Song, berjanjilah engkau bahwa engkau bersedia melindungi adikmu eng-eng selamanya. Pemuda itu mengangkat mukanya yang membayangkan kesungguhan hatinya, memandang gurunya dengan sinar matu yang jujur. Teocu berjanji untuk melindungi eng-mui selama teocu hidup. Tergetar jantung kue-eseng menatap wajah muridnya ini. Terbayang kekerasan hati lusian pada wajah itu dan ia menaruh kepercayaan penuh kepada pemuda ini. Bu Song, apakah kau mencinta eng-eng? Wajah itu tidak berubah dan sinar matanya masih penuh kejujuran. Tentu saja, Suhu. Teocu mencinta adik eng-eng. Mencinta seperti adik kandung? Benar, Suhu. Ah, aku tidak ingin kau mencintanya seperti adik kandung. Bu Song terkejut. Maksud Suhu? Kimo Taesu memegang bunda muridnya dengan pandang matah tajam. Aku ingin kau mencintanya seperti seorang pria mencinta wanita. Seperti seorang laki-laki mencinta calon istrinya. Seketika wajah pemuda itu menjadi merah sekali dan ia menundukkan mukanya, menjawab gagap, Ah, ini, ini. Jawablah sejujurnya, Bu Song. Dapatkah kau mencintanya seperti itu dengan hati prih Kimo Taesu bertanya, karena ia tidak ingin puterinya mendapatkan suami yang baik akan tetapi tidak mencintanya, seperti apa yang dialami mendiang ibunya. Bu Song mengangguk. Memang Taesu, mencintanya seperti itu, Suhu, hanya tentu saja tadinya tak berani mengaku. Bagus. Legalah hatiku. Bu Song. Kalau begitu kau tentu bersedia menjadi suami engeng, bukan? Pemuda yang memiliki hati yang kuat itu telah dapat membebaskan diri dari rasa malu dan canggung. Kini ia mengangkat muka memandang guunya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Suhu, Taesu mengaturkan beribu terima kasih kepada Suhu yang tidak saja telah mengangkat Taesu dari lumpur kehinaan, mendidik Taesu, juga kini menganugerahi Taesu menjadi calon mantu. Hanya Taesu sendiri dan Tian yang mengetahui betapa besar rasa terima kasih itu. Tentu saja Taesu bersedia sehidup semaci dengan engmoy. Akan tetapi, Suhu. Bagaimana Taesu berani lancang menjadi suami engmoy kalau keadaan Taesu seperti ini? Taesu sebatang kera, miskin dan tidak bekerja. Sungguh Taesu akan menyesal seumur hidup kalau kelak hanya akan menyianyikan harapan Suhu dan menyeret engmoy dalam kehidupan miskin sengsara. Kimo Taesu menepuk-nepuk pundak gusong. Hem, anak baik. Kau mempunyai cipta-cipta apakah? Katakan padaku. Semenjak kecil Taecu mempelajari sastra. Tentu pelajaran itu akan menjadi sia-sia belaka kalau tidak Taecu pergunakan. Taecu ingin sekali mengikuti ujian di kota raja. Kimo Taesu mengerutkan kening. Teringat ia akan pengalamannya sendiri ketika ia masih muda. Ia pun dahulu bercita-cita demikian, namun cita-cita itu kandas karena pada masa itu tak mungkin orang dapat lulus ujian kalau tidak mampu memberi uang suapan yang besar kepada para petugas. Oleh karena itu ia dapat memaklumi isi hati calon mantunya. Baiklah, bu Song. Perjodohanmu dengan eng-eng tidak tergesa-gesa. Cukup bagiku asal kalian sudah bertunangan. Kau boleh menempuh ujian di kota raja dan setelah itu, lulus atau gagal, kau harus melangsungkan pernikahanmu dengan eng-eng. Biar aku sendiri yang akan menyelidiki ke kota raja. Mudah-mudahan sekarang sudah ada perubahan dan mudah-mudahan kerajaan COU muda yang baru ini tidak lagi mempraktekan keburukan zaman lama dinasti Tengeh, di mana eng-eng? Busong menghela nafas. Sejak ibu guru meninggal, karena melihat suhu setiap hari menutup diri dan tenggelam berduka cita, eng-moy pun turut bersusah hati sepanjang hari. Kalau suhu tidak mau makan, eng-moy pun tidak suka makan. Kalau suhu sudah tidur, barulah eng-moy mau mengasuh. Kerjanya hanya menangis setiap hari dan teucu sampai bingung bagaimana harus menghiburnya. Naik sedusa dan ditenggorokan ke motaisu. Ah, salahku, salahku, mengapa aku selemah ini, Busong? Ia memandang wajah muridnya yang agak kurus dan pucat. Kau pun tentu ikut pula kurang makan dan kurang tidur. Jangan bohong. Melihat keadaan suhu dan eng-moy, bagaimana teucu bisa senang? Semua akibat sambung menyambung. Subo meninggal dan suhu berduka. Suhu berduka dan eng-moy bersusah. Eng-moy bersusah, teucu bingung merana. Ah, memang aku bersalah, Busong. Lekas kau susul adikmu dan suruh pulang. Busong girang hatinya. Bukan hanya girang karena berita tentang pertunangannya dengan eng-eng atau tentang maksud suhunya menyuruh dia mengikuti ujian di kota raja, melainkan terutama sekali girang karena perubahan suhunya ini tentu akan mengubah pula keadaan eng-eng. Ia melangkah lebar dan berjalan cepat mendaki sebuah puncak. Ia yakin tentu eng-eng berada di sana. Busong tidak tahu betapa suhunya mengawasi dari belakang, lalu menarik napas panjang dan berkata seorang diri, Anak baik sekali. Mutiara belum tergosok. Kelak ia akan menjadi pendekar yang sukar dicari bandingannya. Akan tetapi bagaimana dapat menggerakkan hatinya untuk menjadi pendekar? Kematian istriku tentu lebih membuat ia benci akan ilmu silat. Jelas tampak di mukanya betapa ia menyalahkan ilmu silat dalam peristiwa ini. Tetap seperti dugaan Busong, ia mendapatkan eng-eng duduk berlutut di atas tanah di puncak yang sungi, menangis sesenggukan. Busong berhenti dan memandang dengan hati perih. Kasihan sekali, pikirnya. Akan tetapi ketika ia melangkah mendekat, tidak seperti biasanya jantungnya berdebar aneh. Rasa ibah hatinya bercampur dengan rasa yang aneh, yang membuat jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas. Engmoy ia memanggil lirih. Sejenak isak itu terhenti dan eng-eng menoleh, memandang kepada Busong dengan mata basah. Kemudian ia menangis lagi sambil berkata, Koko, mau apa kau menyusul kudis ini? Tinggalkanlah aku seorang diri, tangisnya makin menjadi. Busong maju mendekat, berlutut dan menyentuh pundak gadis itu. Engmoy, mengapa kau menyiksa diri seperti itu? Menyerahlah kepada keadaan, Moy-moy. Ahaha, apakah yang kekal di dunia ini? Sewaktu-waktu maut pasti merenggut, memisahkan kita dari orang yang kita sayang. Bahkan setiap saat dapat saja maut merenggut nyawa kita sendiri. Moy-moy, kuatkanlah hatimu, tenangkan batinmu. Ah, sakit rasa hatiku melihatmu sehari-hari menangis begini. Sengkoko gadis itu makin keras menangis dan menutupkan muka pada dada pemuda yang berlutut di depannya. Busong mendekat kepala itu, jantungnya berdebar penuh kasih sayang. Setelah tangis gadis itu berkurang, ia perlahan mengangkat muka itu dari dadanya, memegang kedua pipi gadis itu dan memandang mukanya. Sepasang matu jeli yang memerah, hidung kecil mancung yang ujungnya merah dan pipi yang basah air mata, pipi yang agak pucat dan kurus. Moy-moy, kau kehilangan ibumu, akan tetapi di sini masih ada aku, masih ada ayahmu. Aku akan menjagamu, akan menemanimu selamanya, Moy-moy. Air mata bercucuran keluar dari mata engeng dan gadis ini terisak sambil memejamkan matanya. Tak tahan Busong menyaksikan ini dan ia menundukkan mukanya. Bibirnya menyapu ujung hidung, mengecap air mata dari pipi. Ahuhuhu engeng menangis lagi dan mendekatkan muka pada dada yang bidang itu. Busong menghela nafas dan mengelus-ngelus rambut yang hitam halus. Tiba-tiba engeng mendorongkan kedua tangannya pada dada Busong. Biarpun tangan gadis itu kecil halus, namun ia memiliki tenaga luekang, maka tubuh Busong terjengkang ke belakang. Pemuda itu kaget, cepat merayap bangun dan memandang. Gadis itu masih duduk di tanah, air matanya masih bertitik akan tetapi tidak menangis lagi, mulutnya cemberut dan ia menegur, nada suaranya marah. Sungkoko, apa yang kau lakukan tadi? Koma apa? Mengapa? Ah, aku, menciummu, aku kasihan. Engkau nakal. Moi-moi, bukan baru sekarang aku menciummu Busong memprotes. Memang sejak kita masih kecil kau suka mencium, sebab kau memang tukang cium. Akan tetapi, kau biasa hanya mencium pipi. Kenapa tadi kau, kau mencium hidung matu itu tidak menangis lagi, kini memandang marah. Ah, maaf, moi-moi. Aku tidak, tidak sengaja, aku, aku. Aneh sekali. Terbayang senyum di bibir merah itu. Sudahlah. Aku bukan marah karena kau mencium, melainkan, ah, hidung dan pipiku kotor, aku sedang menangis, penuh air mata. Mengapa kau tidak menunggu mukaku bersih kalau mencium? Busong tercengang. Sungguh masih seperti kanak-kanak. Akan tetapi memang sejak kecil Eng-Eng tinggal di puncak gunung, jarang bergaul dengan orang banyak. Dialah satu-satunya kawan bermain, seperti kakak dan adik. Eng-Eng masih kekanak-kanakan. Akan tetapi ayahnya sudah bicara tentang jodoh. Eng-Moi, mari kita pulang, dia membungkuk dan menyentuh pundak gadis itu. Hari sudah hampir petang. Tidak, aku tidak pulang, kata Eng-Eng merajuk dan jari tangannya menghapus air matanya yang mulai keluar lagi. Untuk apa pulang melihat ayah bersusah saja? Aku tidak pulang, biar tidur di sini. Air, jangan begitu, Moi-Moi. Suhu sekarang sudah sadar kembali, tadi sudah keluar pondok dan menanyakanmu. Suhu mengharap-harap pulamu, Moi-Moi. Kau bohong. Wah, kapan aku pernah membohongimu? Marilah adik manis, Tuh ayahmu menanti di sana. Sebentar lagi gelap di sini dan Suhu tentu akan marah kalau aku tidak pulang bersamamu. Marilah ia menarik tubuh gadis itu berdiri. Eng-Eng seperti sengaja berlambat-lambat dan merajuk manja sehingga ia setengah diseret oleh Bu Song. Marilah, Moi-Moi. Apakah kau masih marah kepadaku? Boleh kau memukulku agar puas hatimu? Siapa mau pukul? Aku tidak marah akan tetapi suaranya ketus. Kalau tidak marah marilah kita jalan cepat-cepat, ayahmu menanti. Kau janji dulu. Janji apa? Lain kali mau cium, harus bilang. Bu Song menahan senyum. Mengapa? Biar ku bersihkan dulu pipi dan hidungku. Bu Song tak dapat menahan lagi senyumnya. Ia menjura dan mengangkat kedua tangan di depan dada. Baiklah, baiklah, nona. Dan ampunkan aku. Engeng terkekeh ketawa lalu tubuhnya berkelebat lari turun dari puncak itu meninggalkan Bu Song. Bu Song juga tertawa dan mengejar, akan tetapi tentu saja ia tidak mampu mengejar gadis yang terlatih baik sehingga memiliki ginkang yang lumayan itu. Karena itu Bu Song lalu tidak mengejar lagi. Ia berjalan senaknya. Biarlah Engeng pulang lebih dulu, pikirnya, agar tidak canggung rasanya bagi gadis itu kalau ayahnya memberi tahu tentang perjodohan. Sambil tersenyum-senyum Bu Song melanjutkan perjalanan pulang perlahan-lahan, hatinya girang sekali dan ia mengenang gadis kekasihnya itu yang menjadi teman bermain sejak kecil. Semenjak kecil Engeng memang lincah jenaka sekali, kadang-kadang amat nakal dan manja. Semenjak kecil, karena hubungan mereka seperti kakak beradik, tidak jarang ia mencium piti Engeng, ciuman kanak-kanak dan setelah mereka menjadi besar, ciuman mereka itu menjadi ciuman saudara. Akan tetapi tadi, terus terang harus ia akui bahwa ketika ia tadi mencium Engeng, berbeda sekali perasaannya dengan biasanya. Agaknya perasaan inilah yang mengagetkan Engeng. Ia tersenyum lagi, kemudian Musong bersenandung. Kegembiraan hatinya membuat ia bernyanyi-nyanyi perlahan. Gurunya benar. Ia tidak hanya mencintai Engeng sebagai seorang kakak, malah lebih dari itu, ia mencintai Engeng sebagai seorang pria mencintai seorang wanita. Seperti cinta gurunya terhadap ibu gurunya. Karena sejak kecil hidupnya selalu dipuncak dekat guru dan ibu gurunya, maka kedua orang tua inilah yang ia jadikan contoh dan ia gembira sekali. Guru dan ibu gurunya selalu hidup rukun, dan ia akan senang sekali kalau dapat melanjutkan hidup bersama Engeng sebagai istrinya. Ketika ia tiba dekat pondok, Musong melihat Engeng menangis. Gadis ini bersembunyi di balik pohon tak jauh dari pondok. Di depan pondok itu terdengar dua orang berbantahan dengan suara keras. Ternyata mereka itu adalah Kimo Taesu dan Kong Lo Seng Jin, kakek lumpuh yang dikenal oleh Busong sebagai paman ibu gurunya yang meninggal dunia. Melihat wajah Engeng pucat sekali, Busong kaget dan heran. Akan tetapi ia pun tidak berani muncul dan hanya melihat dari jauh. Ia hanya mendengar ucapan Kong Lo Seng Jin yang suaranya parau. Nah, Kue E Seng, jangan dikira aku tidak tahu akan riwayatmu yang busuk itu. Sekali lagi ku tekankan, engkau tidak berhak menentukan perjodohan Eng Jin. Mau enaknya saja engkau ini. Sekarang pun, apa tanda setiamu terhadap istri? Istri terbunuh, musuh berkeliharan, dan kau enak-enak di sini. Inikah yang disebut orang gagah? Kong Lo Seng Jin. Kau pergilah, jawab gurunya, suaranya mengandung duka dan marah. Tentang anakku, tak boleh orang lain turut campur, engkau sendiri pun tidak boleh. Soal membalas, tentu saja akan ku lakukan. Kau lihat saja, Kimo Taesu takkan berhenti sebelum semua musuh terbasmi habis. Kakek lumpuh itu tertawa bergelak. Hahaha, inilah baru ucapan seorang pendekar sejati, seorang patriot sejati. Karena istrimu meninggal, engkau bukan keponakanku lagi, Kimo Taesu, melainkan seorang sahabatku, sahabat seperjuangan. Hahaha, sayang sekali bukan begitu, Kong Lo Seng Jin. Jalan kita terpisah, biarpun musuh-musuh kita sama. Nah, kau pergilah. Sambil terbahak-bahak, Kong Lo Seng Jin berkelebat pergi di atas sepasang tongkatnya. Engeng terseduh dan berlari menghampiri ayahnya yang memeluknya dan membiarkan gadis itu menangis. Busong tak berani bergerak. Untung pada waktu itu cuaca sudah mulai gelap sehingga kedua orang ayah dan anak itu agaknya tidak melihatnya. Ia terheran-heran dan bingung. Apakah yang terjadi? Ia merasa menyesal mengapa tadi tidak mengejar engeng sehingga kini agaknya ia terlambat datang dan tidak tahu apa yang terjadi sebelum ia datang. Apa sesungguhnya yang terjadi? Hanyalah perbantahan antara Kimo Tai Su dan Kong Lo Seng Jin, namun perbantahan yang isinya menghancurkan hati engeng yang kebetulan datang dan mendengar sambil bersembunyi karena ia takut melihat ayahnya bicara keras dengan taman ibunya yang sejak dahulu menimbulkan rasa takut di hatinya. Mula-mula ia mendengar ayahnya membentak keras. Tidak. Urusan jodohan aku adalah di tanganku, tiada orang lain boleh mencampurinya. Akulah yang berhak menentukan, karena bukankah aku ayahnya? Kong Lo Seng Jin tertawa mengejek. Kue E Seng, berani kau membuka mulut besar setelah istrimu meninggal? Kau kira aku tidak tahu betapa kau dahulu meninggalkan Gin Lin karena kau kira dia nenek-nenek? Betapa kau meninggalkan dia menderita seorang diri, mengandung dan melahirkan engeng karena perbuatanmu? Tak ingatkah engkau bahwa akibat perbuatanmu yang hina itu Gin Lin menjadi wanita ternoda dan engeng menjadi anak tanpa ayah, anak yang lahir dari perhubungan gelap. Dan akulah orangnya yang mengangkat Gin Lin dan anaknya dari sengsara. Setelah engeng besar, setelah Gin Lin ternyata seorang gadis cantik, baru kau muncul dan mengaku sebagai suami Gin Lin, sebagai ayah engeng. Huh, tak bermalu. Kini Gin Lin dibunuh orang, engkau enak-enak saja, sebaliknya kau mengukui hatmu sebagai ayah engeng. Kong Lo Seng Jin, tutup mulutmu. Kalau tidak, jangan sesalkan kalau aku terpaksa melawanmu Kimo Tai Su membentak marah. Aha, kau kira aku takut? Kau kira engkau gagah? Kegagahanmu untuk melawan Paman Gin Lin karena aku tahu rahasiamu. Hahaha. Bukannya mencari musuh-musuh Gin Lin, sebaliknya engkau malah hendak melawan aku. Boleh, engkau boleh menjadi musuhku, akan tetapi sekali-kali engkau tidak boleh mengaku sebagai ayah engeng. Gin Lin hanyalah kekasihmu barangkali, akan tetapi bukan istrimu. Bilakah engkau menikah dengan keponakanku itu? Siapa saksinya? Hahaha. Diam Kimo Tai Su membentak lagi. Kong Lo Seng Jin, ku minta kepadamu, jangan ulangi semua itu. Baiklah, kuakui bahwa memang aku telah meninggalkan Gin Lin di neraka bumi, akan tetapi aku tidak mengira bahwa dia telah mengandung. Dan aku telah memperbaiki semua kesalahan, dan aku berjanji pula akan membasmi musuh-musuhnya. Hahaha. Betulkah itu? Kau berani menghadapi Tok Siao Kwe I Kong Lo Seng Jin mendesak. Aku pun tahu bahwa cintamu bukan kepada Gin Lin, melainkan kepada siluman betina itulah. Pat Jiu Sinong sudah menceritakan semuanya kepada aku. General Kamsi Ik sudah menceritakan semuanya kepada aku. Hahaha, alangkah lucunya. Engkau yang patah hati menjadi buta, Gin Lin yang menyamar nenek-nenek sekalipun engkau tuh beruk. Sebaliknya, Tok Siao Kwe I tanpa mempedulikan cintamu telah berpesta pora dan bermain gila, menghabiskan para bangsawan muda di HOU Hon. Dia pun termasuk komplotan yang memusuhi aku, memusuhi Gin Lin di alas seorang di antara musuh-musuh yang menyebabkan kematian Gin Lin. Beranikah kau kini membalas kepadanya? Kimo Taisu merasa kepalanya berdenyut-denyut. Pening kepalanya, sakit hatinya. Akan tetapi apa hendak ia jawab? Ucapan kakek keji ini semua tepat dan benar. Terbayang di depan matanya betapa ia telah mengalami hal-hal yang amat memalukan, betapa semua itu menjadi bukti daripada kelemahan batinnya terhadap Asmara. Pergilah. Aku akan menghadapinya, kau pergilah hanya demikian ia menjawab dan pada saat itulah Busong datang dan mendengar percakapan selanjutnya. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa tadi telah terjadi percakapan yang menyimbung-nyimbung ibunya. Namun, andai kata ia mendengar sekalipun, ia tidak akan tahu bahwa Toksiao Kwei adalah ibu kandungnya. Busong masih belum berani keluar ketika melihat Eng-Eng terseduh-seduh dalam pelukan ayahnya. Baru setelah mereka memasuki pondok, ia berani mendekati pondok. Malam itu Kimo Taisu dan Eng-Eng tidak keluar lagi dan Busong mendengar betapa Eng-Eng bergelisah di dalam kamarnya, kadang-kadang menangis. Adapun gurunya terdengar menarik napas berulang-ulang dalam kamar semedinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kimo Taisu sudah memanggilnya menghadap Busong, kata guru yang mukanya pucat ini. Kau kumpulkan semua persediaan akar-akar obat yang sudah kering, juga kulitular dan harimau yang sudah kering, pilih yang baik-baik. Kemudian kau bawa semua itu turun ke lereng barat dan temui paman kuisen. Suhu maksudkan kuisen melopek di dusun Hekteng Busong menegaskan. Ia mengenal kuisen si pedagang keliling yang banyak menceritakan tentang kota raja dan kota-kota besar lainnya dalam perantauannya. Betul, dia. Berikan semua barang itu kepadanya dan katakan agar ia tukar dengan lima setel pakaian sekolah untukmu, kemudian sisanya supaya dia persiapkan saja, nanti kalau aku hendak pergi, kuambil luangnya. Berdebar jantung Busong. Jelas bahwa ia benar-benar akan disuruh mengikuti ujian ke kota raja. Tak enak hatinya. Akar-akar obat dan kulitular dan harimau itu adalah simpanan mereka, hasil perburuan bertahun-tahun. Suhu, selain pakaian untuk teucu, apakah tidak ada lain pesanan? Pakaian untuk engmoy, untuk suhu sendiri, atau lain keperluan? Kimo Taesu mengjeleng kepala. Busong, ketahulah. Aku segera akan turun gunung pergi ke kota raja, mencarikan tempat untukmu. Kau jaga adikmu baik-baik sampai aku pulang. Setelah aku pulang, kaulah yang akan pergi mengikuti ujian. Setelah itu baru kelak kita bicara tentang yang lain-lain. Guru ini menarik napas panjang dan Busong tidak berani membantah lagi. Cepat ia mengumpulkan barang-barang itu, mengikatnya menjadi satu, menggulung kulit dan menyediakan pikulan. Barang-barang itu sudah kering, tidak terlalu berat, apalagi Busong sudah biasa turun naik puncak sambil memikul beban. Sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Ia agak merasa heran mengapa eng-eng belum juga muncul. Ingin ia bertemu dengan gadis itu sebelum ia pergi ke Dusun Hekteng. Akan tetapi karena matahari sudah mulai muncul dan gadis itu belum keluar, ia tidak berani menanti lebih lama lagi. Barang-barang itu lalu dipikulnya dan mulailah ia menuruni puncak menuju ke Dusun Hekteng yang letaknya di lareng gunung Minsan bagian barat. Hari sudah siang ketika ia tiba di Dusun Hekteng dan langsung ia menuju ke rumah Kuisen. Pedagang itu gerang sekali menerima kiriman barang-barang yang baginya amat berharga dan menguntungkan itu. Kalau barang-barang ini dibawa ke kota akan menghasilkan uang banyak. Akan tetapi pada saat Busong tiba di situ, Kuisen sedang sibuk sekali dan di situ berkumpul semua penduduk Dusun Hekteng. Maka sesingkatnya saja Busong menyampaikan semua pesan suhunya yang diterima baik oleh Kuisen. Busong kemudian bertanya, Kuisen lopek, ada apakah ramai-ramai ini? Mengapa semua paman berkumpul di sini dan menyiapkan tombak dan obor seperti orang mau perang saja? Kebetulan sekali Kong Chu datang ke sini. Tentu Kong Chu sebagai murid Kimo Tai Su akan dapat membantu kami mengusir atau membinasakan musuh ganas. Kata seorang di antara penduduk Hekteng YNG mewakili Kuisen menjawab. Muka Busong menjadi merah. Ah, maafkan, paman. Biarpun aku benar murid suhu, namun aku bukan belajar ilmu silat, melainkan belajar ilmu sastra. Oleh karena itu, mana aku mampu berkelahi dan membunuh orang? Tentu saja para penduduk Dusun itu tidak ada yang mau percaya. Mereka anggap sudah wajar seorang pendekar murid orang sakti selalu merendahkan diri, rendah hati dan pura-pura lemah. Wah, Kong Chu terlalu merendah Kuisen tertawa bergelak. Gurungmu memiliki kepandaian seperti malaikat, tentu muridnya lihai sekali. Lagi pula kami bukan hendak membunuh orang, karena musuh kami bukan orang. Bukan orang? Lalu, apakah musuh kalian? Burung. Burung raksasa yang dalam waktu sebulan ini sudah menghabiskan sepuluh ekor domba kami. Oh, agaknya Hektiau, Raja Wali Hitam, yang pernah disebut-sebut suhu, kata Busong Kagum. Pernah ia bersama suhunya pada suatu senja melihat titik hitam tinggi di angkasa, makin lama titik itu makin besar dan akhirnya tampaklah seekor burung hitam melayang-layang amatlah gagahnya. Tadinya Busong menyangka bahwa burung itu seekor Garuda, akan tetapi suhunya segera menerangkan, bukan, burung itu adalah seekor Hektiau yang sukar dilihat. Agaknya ia datang ke sini untuk mencari-cari tempat yang aman untuk bersarang dan bertelur. Mungkin sekali, kata Kuisen. Besarnya bukan main, ganas dan kuat. Sebuah kakinya mampu mencengkeram seekor domba. Paling akhir ia mencengkeram dua ekor domba dan dibawanya terbang dengan mudah. Memang bulunya agak kehitaman, akan tetapi matanya merah seperti api menyala. Busong makin tertarik. Lalu kalian ini hendak menyerbunya secara bagaimana kah? Dia pandai terbang, bagaimana kalian dapat mengejarnya? Kami akan menyerbu sarangnya, Kongcu. Sudah kami ketahui di mana sarangnya, di puncak Batu Karang sebelah selatan. Agaknya dia bertelur di sana. Kita akan obrak-abrik sarangnya, tentu dia akan lari ketakutan dan biar dia minggak mencari tempat lain. Hendak kami lihat apakah dia berani melawan api, haha. Busong tertarik sekali. Boleh aku ikut menonton? Haha, tentu saja boleh. Dengan adanya Kongcu, kami makin tidak takut terhadap burung raksasa itu, jawab mereka. Berangkatlah rombongan itu sebanyak 25 orang. Kui Sam menjadi pemimpin rombongan berjalan di depan. Busong berjalan di sampingnya. Mereka bernyanyi-nyanyi dan bersendagurau seperti seragu pasukan hendak maju perang melawan musuh. Diam-diam Busong mengalami kegembiraan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Orang-orang ini benar gagah, pikirnya. Perjalanan mulai sukar, mendaki sebuah puncak yang penuh batu-batu seperti karang, runcing tajam dan kasar. Namun mereka adalah penduduk gunung yang sudah biasa melalui jalan seperti itu, maka perjalanan dapat dilanjutkan tanpa banyak kesukaran. Hanya kini tidak ada yang bernyanyi lagi, tidak ada yang bersendagurau, karena keringat telah membasahi tubuh yang telah membasahi tubuh yang lelah dan hati mulai berdebar tegang. Makin dekat dengan sebuah batu karang berbentuk menara yang menjulang tinggi di puncak, makin berdebarlah hati mereka. Di ujung batu karang itulah si burung raksasa bersarang. Akhirnya mereka tiba di bawah batu karang seperti menara itu, terengah-engah menyusuti keringat. Tiba-tiba terdengar bunyi bercicit-cicit nyaring di atas batu karang, lalu terdengar kelepak sayap dan, mereka menjadi gelisah ketika tampak seekor burung hitam raksasa terbang melayang keluar dari atas batu karang. Inilah si Raja Wali Hitang yang ganas itu. Bulunya kehitaman, matanya mencorong seperti api bernyala. Cepat nyalakan obor seru kuisem dan ramai-ramai mereka nyalakan obor. Ada yang mulai melepas anak panah ke arah burung itu karena si Raja Wali kadang-kadang menyambar ke bawah sambil memekik-mekik nyaring. Akan tetapi, anak panah itu disampok runtuh oleh sayapnya yang besar seakan-akan anak-anak panah itu hanyalah mainan kanak-kanak belaka. Orang-orang itu berteriak-teriak dan mengacung-acungkan tombak serta obor. Benar saja, karena melihat api, burung itu tidak berani menyerang, hanya terbang mengitari mereka dari atas sambil memekik-mekik marah. Selama orang-orang itu berkumpul dan melindungi kepala dengan api, burung itu tidak berani apa-apa. Hayo kita ke atas, kita bakar sarangnya teriak kuisen. Akan tetapi jalan pendakian ke atas batu karang itu amat sempit, hanya dua orang saja dapat secara bersamaan mendaki ke atas, itu pun amat sukar. Kuisen dan seorang lain lagi mendaki, akan tetapi baru kurang lebih tiga meter, burung Raja Wali itu menyambar dari atas. Awas teriak mereka yang tinggal di bawah. Kuisen dan temannya terkejut, cepat mengangkat obor di tangan kanan untuk melindungi kepala sedangkan tangan kiri memegang batu karang yang menonjol. Bahkan kuisen menggerakkan tombak untuk menusuk ketika bayangan hitam itu menyambar. Akan tetapi kibasan sayap yang besar dan amat kuat itu sekaligus memadamkan dua buah obor, mematahkan tombak dan membuat kedua orang itu terlempar jatuh ke bawah. Baiknya teman-teman di bawah segera menerima tubuh mereka yang langsung roboh bergulingan bersama orang-orang yang tertimpa. Biarpun babak belur, namun mereka selamat. Kembali burung itu menyambar, akan tetapi sambil memekik marah ia terbang ke atas kembali setelah semua orang menyatukan obor dan mengacung-acungkan ke atas. Dia takut api dan tidak berani menyerang kita kata kuisen yang masih merasa mendongkol. Akan tetapi mana bisa kita mendaki bersama? Paling banyak hanya dua orang yang bisa mendaki bersama, dan hal itu berbahaya. Menghadapi dua obor saja ia tidak takut kata yang lain. Kita gunakan panah api. Kita ikatkan benda bernyala di ujung anak panah dan kita panahkan ke bagian atas. Agaknya sarang itu berada di puncak, dalam sebuah goa, kata kuisen. Lihat itu tiba-tiba busong berkata. Pemuda ini sejak tadi menonton dan tidak ikut-ikut membawa obor. Ia merasa kagum bukan main menyaksikan gerakan dan sepak terjang burung Raja Wali Hitam itu. Ketika melihat penuh perhatian ke arah puncak karang, ia tiba-tiba melihat tiga buah kepala burung muncul, tiga buah kepala burung yang lucu sekali karena tidak berbulu, matanya melotot. Semua orang berdongak memandang. Itu anak-anaknya. Kita serang dengan anak panah kata kuisen. Usul ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, karena selain terlindung batu karang yang menonjol, juga semua anak panah disapu habis oleh Raja Wali Hitam yang melindungi anak-anaknya. Bahkan terjadi ribut dan gempar ketika seorang di antara mereka tertusuk anak panah yang runtuh dari atas, tepat mengenai daun telinganya sehingga robek. Tiba-tiba busong meloncat dari tempat duduknya. Ia sejak tadi memperhatikan anak-anak burung itu dan melihat betapa seekor di antara mereka agaknya tertarik oleh ribut-ribut di bawah, entah tertarik entah ketakutan, akan tetapi anak burung yang seekor ini bergerak-gerak makin ke pinggir. Ia sudah khawatir sekali, maka begitu melihat anak burung itu tergelincir keluar dan jatuh ke bawah, ia sudah melompat dan menerima burung kecil itu dengan kedua tangannya. Dari bawah burung itu kelihatan kecil, akan tetapi setelah ia terima dengan tangannya, ternyata sebesar bebek. Saudara-saudara, harap mundur. Tak baik ribut-ribut ini dilanjutkan busong berkata dengan suara keras. Entah suaranya yang berwibawa, entah karena mereka menganggap ia seorang pendekar murid Kimo Tai Su, akan tetapi semua orang berhenti memanah dan mengundurkan diri, memandang kepada busong yang memegang anak burung itu di tangannya. Sekarang aku mengerti, kata busong. Raja wali itu mencuri kambing untuk memelihara anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah pandai terbang, tentu mereka akan pergi meninggalkan tempat ini, karena asal mereka bukan di sini. Anak burung itu bercicik di tangan busong dan induk burung berterbangan di atas, memekik-mekik dan menyambar-nyambar ke arah busong, akan tetapi tidak menyerang pemuda itu karena busong mengangkat anak burung itu di atas kepalanya. Kemudian dengan tenang pemuda itu lalu mendaki batu karang berbentuk menara itu, perlahan-lahan dan hati-hati ia mendaki ke atas. Burung Raja wali hitam menyambar-nyambar lagi sambil memekik-mekik dan orang-orang di bawah sudah menahan nafas melihat betapa burung besar itu menyambar ke arah busong. Namun burung itu tidak menyerang. Agaknya melihat pemuda itu memegangi anaknya sambil mendaki dan tidak membawa api yang ditakuti, burung itu dapat mengerti niat orang menolong anaknya. Setelah tiba di puncak, busong melihat sebuah goa yang besar. Kiranya di dalam goa itulah sarang si Raja wali karena lubang itu penuh dengan rumput kering. Ia menaruh anak burung itu di dekat dua saudaranya, dua ekor burung kecil yang serupa dan yang memandang busong dengan mata melotot-lotot lucu. Busong tertawa dan mengelus-elus kepala mereka. Tiba-tiba matanya tertarik oleh setumpuk benda putih kekuningan di pinggir sarang, benda seperti agar-agar kering. Ia teringat akan cerita suhaunya tentang khasiat liur burung yang sudah kering dalam sarang burung walet, maka tanpa ragu-ragu ia lalu mengambil setumpuk benda itu, kemudian turun lagi ke bawah. Burung Raja wali itu mengeluarkan suara aneh terbang berputaran mengelilingi tempat itu dan matanya selalu melirik ke arah busong. Sama sekali ia tidak mengganggu busong yang mendaki turun. Setibanya di bawah, orang-orang menyambut busong dengan kening berkerut. Mereka merasa tidak puas karena belum berhasil membasmi musuh, malah pemuda dari puncak Minsan ini seakan-akan berpihak kepada musuh. Busong seorang pemuda yang luas pandangan dan cerdik. Ia maklum akan isi hati orang-orang itu, maka ia segera berkata, saudara-saudara, maafkan pendapatku ini. Akan tetapi burung Raja wali hitam itu tidaklah jahat. Buktinya, ia tidak pernah membunuh manusia untuk dijadikan mangsanya. Ia menyerang manusia sekarang ini hanya karena kita yang lebih dahulu mengganggunya. Maka tidak perlu kita memusuhinya. Akan tetapi, dia sudah menghabiskan sepuluh ekor kambing kami bantah seorang. Kalau tidak dibunuh, tentu akan menghabiskan lebih banyak lagi sambung orang kedua. Tidak, asal dijaga baik-baik, kata pula busong. Kambing-kambing yang sudah diterkamnya, biarlah kelak aku yang menggantinya, kutukar dengan akar-akar obat. Selanjutnya, jika kalian menggembala domba, supaya mempersiapkan obor. Begitu dia muncul, kalian menyerang. Dengan kera begini, burung yang lapar itu tentu akan mencari binatang lain dalam hutan. Lebih aman begini daripada harus bermusuh melawan burung ajaib yang amat berbahaya itu. Untuk apa mengorbankan nyawa manusia kalau jalan lain dapat ditempuh? Akhirnya semua orang itu setuju dengan pendapat busong dan pemuda ini dengan hati girang pulang ke puncak membawa liur, ilar, kering burung Raja Wali Hitam. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kam Si Ek, bekas suami Liulusian, bekas General H.O.U Hon yang gagah perkasa. Seperti telah diceritakan di bagian depan, semenjak ditinggalkan istrinya, Kam Si Ek hidup menduda selama 3 tahun di samping putranya, Kam Busong. Kemudian ia menikah lagi dengan Chiu Bu E.H.W.A., putri seorang sastrawan bernama Chiu Kuan yang tinggal di Ting Kuan. Peristiwa ini menekan perasaan busong yang lalu minggat meninggalkan rumah ayahnya. Tentu saja kepergian putranya itu menyedihkan hati Kam Si Ek yang melakukan segala usaha untuk mencari putranya, namun sia-sia belaka. Baru setelah istrinya melahirkan anak, kesedihan Kam Si Ek yang kehilangan busong agak meredah, sungguhpun ia masih senantiasa teringat dan berusaha mencari putranya yang sulung itu. General Kam Si Ek adalah seorang panglima yang setia dan mentaati perintah atasan. Biarpun ilmu silatnya tidak amat hebat, namun kepandainya terkenal sekali dalam hal mengatur barisan dan menggunakan siasat perang. Dengan siasatnya yang cerdik, General Kam Si Ek sanggup menghadapi musuh yang jauh lebih besar bala tentaranya. Berkat kepandainya yang mengatur bala tentara inilah maka H.O.U.H.W.A. menjadi kuat sekali. Biarpun berkali-kali pihak musuh, terutama pasukan-pasukan hitan, berusaha menyerbu, selalu dapat dipukul hancur dan digagalkan. Nama General Kam Si Ek terkenal sampai di luar daerah, sampai di hitan dan di kerajaan-kerajaan lain yang pernah memusuhi H.O.U.H.W.A. Akan tetapi hati Kam Si Ek makin lama makin bercuriga terhadapi Gubernur Li Koyung di Shansi. Tadinya Li Koyung ia anggap seorang yang setia kepada kerajaan dan seorang pejabat tinggi yang tidak mempunyai ambisi pribadi. Kemudian ia dapat tahu bahwa Gubernur Shansi ini mempunyai cita-cita untuk membangun kerajaan sendiri di Shansi, apalagi setelah kerajaan Teng makin lemah. Kam Si Ek mendengar bahwa Gubernur Li ini ikut pula membantu dan bersekutu dengan pemerontak. Pada saat itu juga Kam Si Ek sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Akan tetapi pada hari ia hendak mengirim surat permohonan berhentinya kepada Gubernur, tiba-tiba Shansi diserang oleh gelombang pasukan hitan yang amat besar. Biarpun Kam Si Ek sudah tidak suka untuk mengabdi kepada Gubernur Li Koyung yang mengkhianati kerajaan Teng, namun Kam Si Ek masih mengingat akan nasib rakyatnya. Maka ia cepat-cepat mengenakan pakaian perang, membantah cegahan istrinya yang menggendong puterinya yang baru berusia 4 tahun. Kini Chiu Buwee Hwae telah mempunyai dua orang anak, yang pertama laki-laki berusia 6 tahun diberi nama Kam Busin, yang kedua perempuan yang digendong itu bernama Kam Sian Eng. Bukankah sudah bulat keputusanmu hendak meninggalkan Shansi dan kita mengundurkan diri ke gunung? Mengapa sekarang kau hendak maju perang lagi antara lain istrinya memperingatkan? Bala tentara hitan yang menyerbu kali ini amat besar dan kuat. Aku maju bukan untuk memela Gubernur Li, melainkan untuk mencegah bangsa hitan merusak kota-kota dan membunuhi rakyat. Biarlah kali ini menjadi tugas terakhir bagiku. Kau tenanglah dan jaga baik-baik kedua orang anak kita, istriku. Kemudian berangkatlah Kams Iek. Ia memimpin barisan memotong jalan yang akan dilalui bala tentara hitan yang datang menyerang bagaikan gelombang. Dengan siasat memecah-mecah barisan dan membuat jebakan-jebakan dan perangkap, akhirnya ia berhasil memotong barisan musluh menjadi beberapa bagian terpisah, lalu pasukan-pasukannya yang terlatih baik itu menyerbu dari tempat-tempat sembunyi mereka. Pertama-tama menggunakan panah-panah api untuk mengacaukan bala tentara hitan yang sudah terpotong itu, kemudian mengurung mereka yang sudah terputus dengan bagian perlengkapan dan setelah mereka menjadi lemah keadaannya, barulah pasukan-pasukan ini menyerbu. Seperti telah kita ketahui, pada waktu itu Raja Kulukan, Ayah Puteri Tayami telah meninggal dunia dan kedudukan Raja Hitan berada di tangan kubakan, Kakak Tiri Tayami. Setelah kubakan menjadi Raja Hitan, ia mengerahkan pasukannya untuk menyerang ke selatan dan ke timur. Pasukan-pasukannya ganas dan kuat, dibantu panglima-panglima yang kosen. Hanyalah karena maklum bahwa banyak panglima tua masih setia kepada Puteri Tayami, maka Raja Kulukan bersikap baik terhadap Tayami. Akan tetapi kebaikan ini hanyalah hiriah belaka, sebetulnya di dalam hati ia amat membenci Tayami yang tidak membalas cintanya. Apalagi Raja Kulukan juga tahu bahwa sewaktu-waktu kedudukannya dapat goyah karena Tayami adalah Puteri Mahkota yang sebenarnya. Ia mencari kesempatan untuk melenyapkan saingan ini. Tayami telah menikah dengan Salina, seorang panglima muda, prajurit perkasa dari Hitan. Mereka berdua hidup bahagia, saling mencinta dan setahun kemudian mereka dikaluniai seorang puteri yang mungil dan sehat, dan yang mereka beri nama Puteri Yalina. Makin bahagialah kehidupan mereka dan biarpun bekas Puteri Mahkota ini tidak menggantikan kedudukan mendilang ayahnya menjadi raja, melainkan diganti oleh kakak tirinya, kubakan, namun hati puteri ini tidaklah merasa penasaran. Ia merasa cukup berbahagia di samping suaminya yang mencinta dan puterinya yang mungil. Kurang lebih dua tahun kemudian sejak Puteri Tayami melahirkan puterinya, terjadilah penyerbuan besar-besaran terhadap sansi yang digerakkan oleh Raja Kubakan. Dalam operasi ini, Raja Kubakan memerintahkan kepada panglima salingah, suami Tayami untuk memimpin pasukan. Sebagai seorang prajurit yang bertugas membela negaranya, tentu saja salingah tidak berani membantah dan siap-siap berangkat. Akan tetapi istrinya merasa khawatir. Suamiku, selama ini tugasmu menjaga keselamatan kerajaan di sini. Sekarang Raja memerintahmu untuk memimpin pasukan menyerang sansi. Serbuan ini besar-besaran dan mati-matian, apalagi kalau diingat bahwa di sansi terdapat Jenderal Kamsi yang amat pandai sehingga penyerbuan ini amat berbahaya. Aku merasa tidak enak dan curiga, oleh karena itu, aku harus ikut, demikian kata Puteri Tayami. Ah, mengapa harus ikut? Kau seorang wanita dan tugasmu menanti di rumah. Biar seorang wanita, sejak dahulu aku sudah biasa ikut mendiang ayah melakukan perang. Pula, aku seorang puteri, sudah menjadi tugasku pula menyertai pasukan kita melawan musuh. Benar, istriku. Akan tetapi kau harus ingat, Yalina yang masih kecil. Dia anak kita, anak orang-orang peperangan. Usianya sudah dua tahun lebih. Pula, aku hanya mengantar dan berada di barisan belakang. Aku hanya ingin menyaksikan sendiri bahwa tidak ada sesuatu di balik perintah penyerbuan ini, suamiku. Karena tidak dapat ditentang, akhirnya Puteri Tayami berangkat juga bersama barisan yang dipimpin suaminya. Dengan gagah Puteri Tayami naik kuda di samping suaminya sambil menggendong puterinya yang berusia dua tahun lebih. Anggota pasukan menjadi besar hati menyaksikan betapa puteri yang gagah perkasa ini menyertai suaminya. Demikianlah, terjadi perang hebat melawan bala tentara yang dipimpin Kamsi Ek. Dan seperti telah disebutkan tadi, Kamsi Ek mengatur siasat memecah-mecah barisan hitam, memasang jebakan dan menyerbu dengan tiba-tiba sehingga barisan hitam menjadi kocar kacir. Pasukan-pasukan hitam terdiri orang-orang gagah dan pandai perang, akan tetapi menghadapi siasat Jenderal Kamsi Ek, mereka tidak berdaya dan kacau balau. Banyak orang hitam tewas terkena panah gelap. Dalam keadaan terkurung dan terjebak, Panglima Salinga tewas dalam pertempuran. Berita ini segera sampai di telinga Puteri Tayami yang berada di barisan belakang dan sudah terputus hubungannya. Puteri Tayami menjadi kaget dan berduka sekali, juga marah. Cepat ia melompat ke atas seekor kuda, menggendong puterinya dan dengan pedang di tangan, puteri yang perkasa ini lalu terjun ke dalam kancah perang, mengamuk secara hebat. Pedangnya merobohkan banyak lawan. Keinginan sampai dapat bertemu dengan Jenderal Kamsi Ek yang memimpin sendiri barisannya dan jika berhasil membunuh pimpinan lawan ini hatinya akan puas. Pedang besi kuning di tangannya adalah pusaka hitam yang ampuh sekali. Setiap senjata lawan yang bertemu dengan pedangnya ini tentu akan patah dan bagaikan seekor naga betina puteri ini mengamuk terus. Akhirnya ia berhasil mendekati tempat Jenderal Kamsi Ek mengatur siasat dan memimpin pasukannya. Semangat dan kegagahan puteri tayami ini menarik dan membangkitkan kembali semangat para pasukan hitam sehingga dalam waktu singkat banyak pula pasukan hitam yang ikut menyerbu di belakangnya dan sampai pula ke tempat itu. Pertempuran menjadi makin hebat dan melihat kegaduhan ini Jenderal Kamsi Ek terkejut. Seorang pembantunya lalu melaporkan bahwa sepasukan musuh yang dipimpin seorang wanita ahitan menyerbu dengan nekat dan berhasil menghancurkan kepungan. Jenderal Kamsi Ek meloncat ke atas kudanya dan segera memimpin pasukan pengawal untuk membantu pertahanan menghadapi amukan pasukan musuh yang menurut laporan amat berani dan kuat itu. Dari tempat agak jauh dan tinggi ia memeriksa keadaan, lalu memberi perintah pengepungan, memberi syarat kepada pasukannya untuk mundur dan bersembunyi, kemudian dari empat penjuru pasukannya menghujani pasukan musuh yang mengambuk itu dengan anak panah. Dalam keadaan dihujani anak panah itulah tiba-tiba Puteri Tayami roboh dari atas kudanya, bukan terkena anak panah musuh, melainkan terkena anak panah yang dilepas dari belakang, dari dalam pasukannya sendiri. Mengapa begitu? Kiranya dari sejak mula, Raja Kubakan sudah mengirim orangnya untuk menggunakan kesempatan ini membunuh Salinga dan Tayami. Salinga tewas dalam perang, tinggal Puteri Tayami. Namun pembunuh itu tidak mendapatkan kesempatan melaksanakan tugasnya yang jahat dan berat, karena tentu saja selain hendak mentaati perintah Raja dan mengharapkan hadiahnya, ia pun ingin menyelamatkan diri sendiri sehingga tugas itu dapat ia lakukan tanpa membahayakan nyawanya sendiri. Puteri Tayami adalah seorang wanita kosen, tidak mudah dibunuh begitu saja. Selain itu, apabila ketahuan para panglima bahwa dia membunuh Tayami, tentu ia pun tidak akan selamat. Maka kini melihat puteri itu mengamuk, ia pun lalu masuk ke dalam pasukan yang mengikuti jejak puteri perkasa ini. Dalam keadaan kacau balau karena terjebak dan dihujani anak panah inilah, ia mendapat kesempatan baik sekali. Teman-temannya dalam pasukan juga membalas musuh dengan anak panah. Melihat betapa puteri Tayami melindungi diri sendiri dan puterinya dengan memutar pedang bersinar kuning di depannya, pembunuh ini lalu menarik gendawa dan mengirim pula anak panahnya, bukan kepada musuh melainkan tepat ke arah puteri Tayami. Tak seorang pun mengetahui bahwa dialah yang menewaskan puteri Tayami. Semua mengira bahwa Seng puteri menjadi korban anak panah musuh. Robohnya Tayami ini tak dapat disangka lagi malah menyelamatkan nyawa puteri dalam gendongannya. Setelah ia roboh, puteri itu tetap memeluk puterinya, melindunginya dengan tubuh dan dengan pedang besi kuning. Robohnya puteri ini mengagetkan pasukan hitam, apalagi karena selain Seng puteri, banyak pula anggota pasukan roboh terkena anak panah. Mereka menjadi agak panik dan kacau, sungguh pun mereka tidak takut. Melihat musuh bergerak kacau balau, Jenderal Kamsiek memberi aba-aba dan menyerbulah barisannya dari depan dan kanan-kiri. Terjadilah perang mati-matian dan Jenderal Kamsiek yang sejak tadi memperhatikan dari tempat tinggi dan kagum melihat gerakan puteri Tayami yang disangkanya seorang prajurit wanita biasa, lalu mengeperak kudanya, memainkan goloknya ikut menyerbul musuh. Ia mengerahkan kudanya ke tengah lapangan mendekati tempat prajurit wanita tadi roboh. Alangkah kaget, kagum dan terharunya ketika ia melihat seorang wanita cantik jelita menggeletak miring dalam keadaan tak berfernyawa lagi, akan tetapi tangan kanannya masih erat-erat memegang sebatang pedang bersinar kuning dan tangan kiri memeluk seorang anak perempuan kecil yang menangis sesenggukan. Ia merasa heran sekali mengapa seorang prajurit wanita ikut perang membawa anaknya, namun kekaguman dan keharuan hatinya membuat ia cepat-cepat meloncat turun dari atas kuda dan mengambil pula pedang bersinar kuning yang berada di tangan kanan mayat si wanita. Tak pernah ia mimpi bahwa yang ditolongnya adalah puteri keturunan asli Raja Hitan, dan bahwa prajurit wanita itu adalah puteri mahkota. Karena siasat dan kecerdikan Jenderal Kamsiek, sebentar saja pasukan hitan yang menyerbusan si dapat dipukul hancur dan sisanya lari cerai berai kembali ke hitan. Jenderal Kamsiek membuat laporan ke atasan, mengirim pula pedang besi kuning sebagai barang rampasan, akan tetapi ia merahasiakan soal anak kecil itu, anak puteri Alima yang kemudian dibawanya pulang.